Hai Feat Lovers, ketemu lagi bersama saya Fendi. Feat Lovers, part-part apa yang kecil, mungil, tapi sangat bermanfaat di busur regroup atau standar book kalian? Apa ayo? Biar kalian tahu part itu apa, terus solusinya untuk apa, gimana cara pakenya, dan gimana cara memasangnya. Jangan skip-skip video ini ya, tonton sampai habis pokoknya oke? Jadi sebelum masuk ke materinya, jangan lupa seperti biasa, tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari Feat Lovers. Feat Lovers, part kecil, mungil, yang paling banyak manfaatnya di busur kalian itu namanya clicker. Pemana ekspor itu biasanya udah nggak asing lagi ya dengan clicker ini, namun untuk para pemana pemulap yang masih ragu menggunakan clicker, jangan skip videonya dan simak baik-baik ya. Saat menggunakan clicker, pemanah membidik dengan fokus sehingga menghasilkan tarikan yang full draw dan konsis. Setelah busur mendekati full draw, kepekaan terhadap suara clicker itu menjadi salah satu bagian dari fokus bidikan. Semacam jadi alarm kita untuk merilis anak panah gitu. Respon refleks yang terlatih terhadap stimulus bunyi click itu biasanya membiasakan kita melepaskan anak panah itu sekitar 100 mili detok. Keuntungan dari refleks tersebut adalah tembakan jadi dapat lakukan dengan mempertahankan relaksasi dan fokus pemanah. Dan tidak ada cukup waktu antara bunyi click dan gerakan untuk menghindari gerakan yang tidak diinginkan terjadi. Banyak tipe clicker tergantung cara pemasangannya ya archers. Dan berikut ini beberapa tipe clickernya. Yang pertama ada clicker tempel. Nah seperti ini ya, ini kartel ADJ clicker. Ini sistemnya ditempel aja karena perekatnya hanya dari double tip gitu. Jadi hanya ditempel di riser kalian. Yang kedua ini adalah tipe clicker yang menggunakan baut. Ini salah satu contohnya. Contohnya ada dari SF Mechanical Clicker. Ini cara memasangnya hanya memasangkan baut yang terdapat di dalam clickernya. Ini di riser kalian. Ini tuh rekomendasinya untuk recove biasanya ya. Yang ketiga, clicker extended. Clicker ini tidak dipasangkan di riser ya archers. Tetapi dipasangkannya di bar side. Dan clicker ini pemasangannya itu harus disertai dengan plat clicker atau nose riser. Karena clicker ini direkomendasikan untuk para pemula yang masih belum tahu full draw ukuran tarikan mereka. Ini adalah segmen paling inti dalam video kali ini. Jeng 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 jeng. Tips memasang clicker. Karena di luar sana banyak sekali yang bingung cara memasang clicker. Jadi kali ini VNet akan memberikan tips pasang clicker yang sangat simpel. Oh iya car, sebelum masuk ke tips cara pasangnya. Ini juga ada salah satu tips nih biar bunyi clicker kalian nyaring. Jadi clicker itu bunyinya nyaring dipengaruhi dari material clickernya ya. Jadi tips dari kita, pilihlah material clicker dari karbon. Syarat menggunakan clicker itu adalah yang pertama, kalian harus tahu dulu draw length atau panjang tarikan kalian. Dan yang kedua itu arrow yang kalian pakai harus kalian potong sesuai panjang tarikan kalian. Nah tips memasang clicker pada busur, khususnya busur standar boya yang tidak ada patokan dari pabrikannya, tidak ada lubang untuk si baut clickernya. Nah klikernya itu caranya adalah patokannya kurang lebih kalian tepatkan clicker di ujung depan racernya. Ujung depan racer terus kalian ukur kurang lebih 0,5 cm dari bawah window. Terus rekatkan si clickernya. Selesai. Tips yang kedua, memasangkan clicker pada Raisa Recove yang sudah ada patokan baut clickernya ya. Ini lebih gampang banget, dalam hitungan detik bisa langsung terpasang. Jadi disini ada baut clickernya, lubang baut clickernya. Terus kita baut bawaan dari si clickernya. Ini kita sekarang pakenya ACS Carbon Clicker ya guys. Archer's yang sangat recommended dan sangat bestseller di kita karena bahannya dari karbon dan bunyinya itu dibandingkan dengan clicker lainnya, reviewnya ini lebih nyaring. Jadi kita pasangkan saja, diulirkan dan patokan ukurannya itu sama ya Archer's ya. 0,5 cm kurang lebih dari window raiser. Selesai. Simple kan? Dan Archer's pengguna standar bow, jangan khawatir ya kalau kalian mau pakai clicker yang berbahan dasarkan si karbon yang ada bautnya. Nah itu kalian juga bisa pakai, hanya saja kalian harus modifikasi sendiri, kalian harus mencari baut yang mata bautnya, ujung belakang bautnya itu agak sedikit tajam. Jadi bisa kita ulir masuk ke dalam si material kayu raiser kita. Nah dan semua clicker-clicker yang tadi kita jelaskan, baik dari clicker tempel, clicker baut, dan extended clicker, itu semua ready stock di website kita. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan juga ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tonton video ini. Dan untuk video-video lainnya, kalian bisa tonton di sini.